Intro Untuk memastikan kualitas air sungai remu di kota Sorong, Kementerian Lingkungan Hidup melakukan analisis kelayakan air pada daerah aliran sungai remu. Dan berdasarkan hasil analisis tersebut, air sungai remu masih layak dipergunakan, namun harus kembali di uji laboratorium. Kota Sorong merupakan salah satu kota berkembang. Hal inilah membuat Kementerian Lingkungan Hidup memilih untuk mengambil sampel pengujian kualitas air sungai remu yang berada di Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong. Bersama Dinas Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Kota dan Kabupaten Sorong melakukan uji pelayakan air pada sungai remu, di mana berdasarkan hasil uji sementara kelayakan air masih bisa dipergunakan, namun harus melalui uji lab karena pencemaran sungai remu ini juga cukup tinggi. Kegiatan analisis ini sekaligus mengajarkan sumber daya manusia yang ada di kota maupun kabupaten untuk mampu melakukan analisis air dan penyediaan laboratorium yang memadai. Berdasarkan ketentuan air sungai perlu dilakukan pengujian dua kali dalam setahun. Kalau layak untuk dikonsumsi tidaknya itu harus dihitung berdasarkan analisis karena kita akan melihat apakah ini sesuai dengan baku mutu yang ada atau tidak sesuai. Kalau misalnya ini sesuai untuk kelas-kelas baku mutu yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan menteri dan sebagainya, maka itu bisa kita katakan bahwa ini layak konsumsi ataupun tidak. Tapi untuk saat ini karena menjadi sumber air kota Sorong, seharusnya ini harus menjadi layak konsumsi. Nah, gimana caranya banyak hal yang bisa dilakukan, salah satunya pengendalian banjir kemudian. Sementara itu Dinas Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Kota Sorong mengatakan sejumlah inovasi telah dirancang, tinggal menunggu kebijakan untuk merealisasikan program, terutama penguatan SDM dan sarana-prasarana penunjang. Kalau sudah ada tenaga, maka kita mengusulkan Laboratorium Lingkungan Hidup Kota Sorong itu dinaikkan statusnya menjadi UPTD, unit pelaksana teknis daerah, untuk menyelola seluruh air buangan baik perusahaan, rumah sakit, hotel, kemudian warung rumah-rumah, warung makan, kebutuhan penduduk, semuanya bisa dilakukan pemeriksaan air buangannya. Dan itu sumber pemasukan.